Udah siap melakukan band dan langsung saja menuju ke trafik ini dia Iya lupa gue trafik disini kan gak ada namanya ya lupa Oke Onyx Prodigy vs Geek Fam ID Ini Geek Fam nya Geek Fam MPL ya Yang kemarin ngeri banget Bebiu Bebiu pake Lancelot, Link, Selena, Frieza sudah diamankan tandanya Yoi Frieza bermain juga baik sekali di minggu-minggu kemarin Di hari-hari kemarin Frieza kemarin Nggak kan kemarin udah main Udah Tengnya Salman Ini siapa? Renvi Tengnya? Salman taro mana? Ini baru kayaknya Salman main kayaknya Gitu Kalau tanknya Renvi sampe ini siapa? Si Adam Adam satu lagi Satu lagi Oke oke Pokoknya Mete kan debut sama Frieza Iya betul Oke Matilda sudah diamankan bersama dengan satu buah Solena di sisi seberang Harley juga terbuka dengan sangat bebas untuk Onyx Prodigy masih Maukah dia mengambil ke arah Harley kita juga nggak tahu Dan gue penasaran banget Karena ini orangnya aja gue nggak tahu Gimana gue tahu habit orang itu gitu loh Gimana gue tahu Hero apa yang dia pakai begitu loh Tapi ini kita sebagai caster Jadinya nambah wawasan lagi Dengan player-player seperti ini Betul 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 Jadi mungkin agak sedikit unik Apa segala macam gameplay kita nggak tahu Ya kan Onyx Prodigy sudah diamankan Dari Pak Rito nya Geek Fam ID Juga dia masih menahan Adanya seorang Selena yang kita sudah lihat Band rate nya tinggi banget Tapi memang Perbandingan band rate Dan juga win rate nya ini Cukup menarik ya Adanya dia beberapa kali di pick Dari 28% Misal anggap saja lah Dari 128 kali dia di pick 14 nya menang 12 nya menang Iya 52,7% Iya 12 kalinya menang Cukup besar loh Cuma yang gede Tapi kita lihat juga dari Pak Wito Pak Wito juga di band Dari Onyx Prodigy Event ID Wow cow Mungkin ada informasi kah Onyx Prodigy cowo berarti tanknya Tama tuh support Tau gua Tama Tama di CMDL kemarin juga main Tama lucu Tama yang agak putih orangnya Yang kembul Tama Birol udah pindah Birol ke Red Bull Rebellion MPL Birol kan dulu se Godlaner sini kan Terus yang dulu tuh siapa lagi aja Oh Oh tank nya sih ini Haipu Haipu iya Haipu Haipu ada gak ya Tank nya Haipu Kalo dulu gak tau deh sekarang Penasaran kalo masih ada Servet lensnya enak banget ya Misi tonton lagi Gak tau Servet lensnya main di Godlan atau gimana Hmm Soalnya kan Yang tadi sesuai statistik TMDL juga bagus banget tuh dia kan Ya KDA nya nomor 1 Mdl KDA Jaohed Salman Sudah diamankan kali ini Yep Yep Okay Geekfarm ID Melihat adanya counter terhadap tankernya Dia juga tidak mau Melepaskan begitu saja Kayaknya dia harus coba ngamanin gue nggak tahu sih sebenarnya Onyx Geek From ini tahu nggak gameplay dari si Onyx Prodigy ini iya tapi kalau dengan adaya cowok mungkin dia udah pengen paham ya taunya mungkin mengerikan dari Onyx Prodigy mungkin pernah Scream kan nggak ada yang tahu ya betul Scream-scream itu soalnya nggak tahu sih nggak di nggak ditontonin Scream tuh kalau ditontonin seru banget kali ya iya tapi kan Battlefield-nya eh Battlefield-nya History-nya juga nggak ada History nggak ada Life Ria nggak ada Esmeralda berarti dia kalau mau main Esmeralda main Sbox ya Sbox-nya bisa Harley-nya lepas Popol Copa juga nggak ada Popol masih, Popol-nya masih ada dan bahkan kalau kita lihat kali ini Harley menjadi pilihan tuh kan yes Harley untuk Tama harusnya Harusnya Popa Xbox juga bisa jadi pilihan Xbox ataupun yang tebal-tebal Popeus oh jadi tuh nggak ada yang, oh kalau misalnya Popeus tuh Benedetta Baby juga jago sih bagi Benedetta oke Sbox-nya lepas loh Ji dikasih mungkin Popol Pak Popol Kupa Popol sih iyalah Popol nyebelin banget sih Popol tapi kalau misalnya dengan adanya Prodigy kayak gini kayaknya ada ya Harley apa yang nyari tank-tank yang bisa pick over deh yang pick over ya kayak macam Kufra ya iya mungkin Kufra bisa ada Tigreal juga mungkin bisa Akae 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 itu bener-bener agak sikit di alal nggak sih kalau Akae ayah busa di tengah oke Popol Popol mau nggak mau dia bakal harus mengambil Popol untuk gameplaynya dan bahkan dari Geek Fam ID kali ini melihat adanya satu buah kesempatan mereka untuk bisa menahan atau menggempur pergerakan dari jungle ya karena di early game dari Hayabusa belum terlalu punya damage mungkin Harli apakah support nggak ya Harli support Harli support ya Buat Tama kan gue bilang menurut gue ya nggak apa-apa salta ya dulu Kagura Kagura support si Frieza Frieza pasti Flameshot Frieza Frieza jago banget bro sang Flameshotnya gila yang belok itu sih gila gila-gila Flameshotnya ngeri banget berapa kali kalian kalau nonton OG nge-test triak-triak karena Frieza Flameshot Frieza bukan Kaling Sardin bro betul dia bakal nge-ban untuk di-paste yang kedua kajah kajah langsung dia nggak mau ditangkap dengan cukup instant berarti link link bisa jadi Frieza link sih gue di banner dipakai sama Geek Fam mau kalau nggak link lanjut tapi kita masih menunggu juga nih dari temen-temen si FMI tapi possibility-nya ke link sih malah bisa jadi emang onyx di band iya makanya tapi soalnya ini kalau misalnya lihat dari kajah gitu itu berarti dia link sih tangkap hilang pengen pake link ya iya biar-biar ditangkap langsung S-Gone gitu nggak S-Gone nggak S-Gone yang pick cepet lagi damage besar link aja S-Gone terus Charlie Sylvana Sylvana boleh tuh tapi Sylvana masih bisa dihindarin sih iya udah Sylvana bakal jadi support kalau ini dari kawan prodigy kalau misalnya mau ngambil ya oh lapu lapu-lapu banyak hero-hero fighter yang di band sama tim Gifan kayaknya cukup ngeri kan tiga tiga fight eh empat ya sama kajah kajah magi fighter dua XP dua gold 2 Tiga sideline dua tanker yang diamani sama dia iya alright dari Onyx Prodigy harus mengamani satu buah link kalau menurut gue iya sih iya kemungkinan besar ini bakal enak banget karena saya ibu saman bayang situation sama link gue megang link setuju oh Akai linknya lepas begitu aja sih Akai buat saman kah enggak dipakai pakai duluan kah enggak sih tanker duluan diambil enggak link enggak sih oh karena Onyx juga gak mungkin ngambil tank lagi eh Kak Onyx masih bisa ngambil apa jungle lagi enggak sih hayabu saya tiba-tiba taruh di gold lane bisa tapi kan kemungkinan besar ini bakal agak empok banget tuh iya sih agak sedikit sulit kayaknya untuk berada di teamfight kalau misalnya ada seorang Poveus juga hmm atau mungkin jadi Xbox Jungle Xbox Jungle dari Gifalm bisa bisa-bisa banget bisa ya bisa-bisa banget oh iya SS IPBio oke ini mau ngelakang ini marksman gisunshin SS Jungle fix nah ini masih kita lihat nih Xbox masih lepas banget tapi kayaknya teman-teman dari Onyx Prodigy masih belum mau barat tapi kalau barat sih bisa mati sama ISS masih oke barat tuh masih oke dibunuh sama ISS tapi kalau udah punya DHS ya apa udah punya DHS iya DHS endless tuh bocor dia barat tapi masih jadi shadow pick jadi teman-teman Onyx Prodigy apakah yang akan diambil untuk masa keduanya masa terakhir oke gatel kalau gue tiba tren kenapa iya biasa otak gue suruh mikir pasti gatel berat berat nih suruh berat suruh mikir hari-hari oh SBOX janggler SBOX janggler enggak jangglernya kayak busa nih feeling gue tetap oh ya bisa juga sih SBOX-nya Gotlane SBOX-nya Gotlane tetap oke oke Benedetta-nya nih gue masih penasaran Alka-Nak di samping berarti mereka kurang tank aja nih kalau gue bilang tank iya Aka Enggak jadi band Tigreal jadi solusi enggak enggak Tigreal enggak jadi solusi Rafaela kah? bisa jadi Rafaela ditempel gitu Estes juga oke Estes boleh juga tapi Estes sudah banyak dominan sekarang dominan sudah update iya sih Angela boleh? Angela boleh Angela boleh atau enggak dia mau main tank lagi masih ada ini oh Poveus berarti Benedetta-nya Rom Benedetta-rom Poveus-nya XP lane dong Gotlane iya iya oke tuh ketahuan tuh apa tuh ketahuan kalau orang-orang yang sering pakai heronya gitu ditukar langsung retry iya udah lihat yang ditukar tadi entah rival entah entah flicker nah pasti tuh orang-orang janggler gitu hero-hero ini baru datang ke dia tuh pasti langsung jadi retry-retry semua udah kebiasaan kebiasaan retry pasti oke ini di match yang ketiga di match yang kedua dua poin penuh di match pertama malah 2-1 2-1 ya kan tim kontinu memberikan permainan yang luar biasa dan kali ini MDL kembali melawan MPL apakah dari tim MDL kembali membuktikan kepiwawayaan mereka dalam bermain melawan tim MPL langsung saja kita masuk ke match yang ketiga ini dia sudah ada as you wish dari Onyx di area bawah bener kan Tama kan Tama-tama lucu dengan Harley sebagai support bener kata OG dengan sebuah slimeshot tentunya tapi kita lihat dari X-Win kali ini berada di garis depan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari orang ini karena emang supportnya emang Tama tapi gak tau gue junglernya itu siapa oke tapi kali ini kita bakal lihat dimana diganggu pergerakan oleh seorang Tama Tama lucu dari Frieza 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 di poking dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit tentunya ya damage yang lumayan sakit sedikit demi sedikit yang dimiliki oleh seorang Tama-tama lucu oke tapi kan juga dari Benedetta dari Ipin bener-bener mengganggu pergerakan dari Tama lucu dan dengan eksekut terselesaikan sudah seorang Tama lucu jadi tidak lucu lagi oke Tama ternyata terlalu nafsu berada di garis depan untuk kali ini para pemain dari tim Geek PMID mendapatkan satu first blood yang dimana sekarang saya baru tahu logo dari Geek Fem geng kapak wah iya oke oke tapi udah jatuh lagi sabar sabar tapi bakal kita lihat dari seorang kesel saya itu Bebiu masih dengan sabar sedikit demi sedikit untuk farming karena di early game seperti ini dia gak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan anti-fight masih ada space oh dia pakai satu buah ini gue gak pernah tuh pakai swift boots kalau pakai ini coba ya iya ntar gue mau coba gue ntar gue coba udah biar cepet karena tech speednya juga efeknya dari swift boots dan kalau kita lihat dari motor shocker yang sudah dikeluarkan oleh Bebiu mencoba memberikan vision pada teman-teman dari Dilan di samping Dilan Dilan di samping Ipin tuh Renvi tuh Renvi pasti di samping co Renvinya mid eh Roam Roam sorry Roam iya bener Roam sampai sekarang masih jadi Roam ternyata dia si Salman yang gak ada Salman yang gak ada oke berarti Dilan iya Dilan bener-bener Dilan Milea Dilan Dagantang Dilan masalah hidup saya oke kalau gitu lihat ada Bebiu memberikan informasi satu panah asma racrot seperempat darah lihat kita lihat akan ada radu retribution ya guys ya antara Bebiu atau gak seorang Ayabusa berpaka turtle diamankan dengan cukup baik ke preksesko kali ini rasa bermain dengan luar biasa retribution yang bukan retriwar ke pikisnya betul sekali aduan-aduan dari retribution dari Bebiu kali ini di kalahkan oleh orang Ayabusa tapi sementara itu dari teman-teman Onyx seperti yang mereka mencoba untuk lebih sabar dulu karena mereka tahu ada Ipin dengan Benedettanya bisa mobilitasnya sangat tinggi walaupun Opa-Kupa juga sangat merepotkan nah cuman dengan adiannya pernah lihat saja Kagura yang membackup dengan sangat bagus dari FFZ dari Frieza membuat satu orang disana harus tumpang dari X-Pin sementara itu masih mau lebih dari lari Ipin dan juga dikejar dan juga dikejar dan bahkan dikejar sama sekali oleh seorang barat karena seorang Poveo sudah menjaga yang sudah menjaga perkaraan dari seorang Ipin Ipin lari Ipin Ipin yang tidak menemui Upin dari Land of Dawn tentu saja hampir ditumbangkan oleh teman-teman dari Onyx dan kalau kita lihat dari area bawah pertarungan head-to-head Xbox dan juga Yuzhong ini akan menjadi tarungan yang sangat sungit bagi kedua player tersebut mengingat juga dari Xbox kita tahu mereka membutuhkan hampir saja hampir saja dari seorang geprek sesko kali ini Geek Fam ID dari Bottomland coba dibakar begitu saja ada seorang X-Win bersama dengan sebuah Harley dan Liat Lelipat juga pokoknya sudah mulai dikeluarkan tapi ternyata berubah langsung menjadi naga-naga di dinding diam-diam merayap itu video dari bawah masih berlanjut yang tidak akan mungkin bisa kemana-mana dari seorang Yuzhong Adam Badukun sedang mengubati pasir yang mengubati dirinya sendiri Adam Badukun dan kali ini terlalu memaksakan diri untuk bisa mempertahankan satu batu urat di arah Bottomland itu kerugian yang cukup lumayan kalau menurut gue karena dia ada seorang offlaner dia harus bisa memberikan satu buah pertahanan yang kuat dan dia tidak bisa di roaming memang karena mungkin pada fokusnya menuju ke arah Goldlaner menuju ke arah haras musuh segala macam dan lainnya oke tapi air turtle yang kedua yang akan di amankan oleh teman-teman Onyx Prodigy tanpa ada gangguan dari Geek Fam ID dan ini akan membuat kerugian cukup besar juga tambah lagi dengan Adam yang selalu dia jam rame-rame oleh teman-teman dari Onyx Prodigy lagi dan lagi harus tumbang dari Adam Badukun lihat langsung dibakar hidup-hidup oleh seorang eksplor dan bahkan di arah top lane Ipin berubah menjadi seorang pencuri turret mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah top lane tapi sayang sekali masih belum berhasil iya tadi mencoba untuk mirroring sebenarnya dia yang lebih ternyata gagal tapi Lepin dan benar-benar memiliki rotasi yang sangat tinggi berada di area atas mencoba untuk meng-clearkan minion terlebih dahulu sambil berpotensi mendapatkan area di atas nah itu area embusnya alright alright benar banget tapi lihat Barat saya seorang diri melawan dari PDReta bersama dengan ada satu buah setelah ke final floor dikeluarkan Popol menunggi ke arah belakang terus setelah dikeluarkan Hayabusa mencoba untuk mendatangi permainan dari PDReta di arah top lane tapi ternyata Frieza berada di sisi rumput apakah yang offer langsung dikeluarkan begitu saja langsung di burst dan masih ada satu buah flicker telah digunakan Flameshotnya pun kena Frieza 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 beri-beri Frieza berlagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa Flameshot dari Frieza emang katanya dia ini adalah salah satu king of Flameshot di Indonesia ngeri ya Frieza yang bukan musuh Kakarot atau Goku ini benar-benar langsung dapat Flameshot bahkan dapat satu poin kill karena X-Win nantara itu di area mid-nya bisa ada juga Dylan yang turun jauh ke area mid-nya membiarkan dari seorang inti berada-ada jadi Magic Aral Frieza kali ini mencoba untuk ditumbangkan dari seorang yang gunanya dan hilang dan hilang dengan bantuan sebuah shadow kill Flameshot dibalas Flameshot tapi Pofeo sekarang ini dimangat dengan satu poin Flameshot bakal cuman dihajar begitu saja digebukin 4 versus 5 tapi kali ini bakal jadi team fight yang tidak cukup baik kali ini Yuzong yang dapetin satu poin kill langsung ada shadow ke arah belakang lagi satu di tiga kena dan keling seperti didapatkan oleh seorang Expo yes tapi gak sampai di situ aja Yuzong yang lagi dan lagi menjadi tumbal proyek dari area mid kali ini tapi tidak utrisis sampai Bebiu masih bisa tracer sekarang belakang masih di clear sama si Bebiu bisa-bisanya dia masih coba untuk nahan satu buah mid-turet dia gak lepasin sama sekali tapi resiko dia bisa tumbang dan dia ambil resiko itu benar karena dia masih sadar dia masih punya tracer hampir saja mengambil satu buah turtle dari seorang Frieza kayaknya Frieza dilihat-lihat dia gak gak tahan tahan flameshot ya orangnya iya kayaknya kalau dia yakin untuk ada orang bisa didapatkan diambil semua itu flameshot di area atas Ipin yang kali ini bergerak di area atasnya bertukar posisi dengan Dilan sepertinya Dilan yang menjadi support di area mid bahu-bahu dengan seorang Frieza alright dan bukan hanya itu aja oh my Dilan kali ini di area mid baga-coba untuk clearing minion membuat vision cukup jelas tapi ayah busanya kali ini tidak masih menapakan apapun dari seorang baby diambil di retry dengan cukup mudah retry baby terkaget sepertinya masih ditahan begitu saja iya dia gak punya orange buff kita tahu kalau marksman gak ada orange buff ini bahaya banget senangkan dari seorang geprek sesko hayah busanya ini udah enak banget walaupun dia belum dapat point kill tapi lah plus gelas berbanding dengan satu level dengan seorang debut bentar ini bener-bener coba untuk melakukan cutting lihat datu buah deadly magic yang gak berhasil karena gak ada target disana pilihan yang tepat untuk seorang ipin melakukan split push begitu saja tapi ketika dia didatangi space escape dari seorang harli dia pencet shadownya betul sekali dan sekarang menghilang gila ya bener-bener rotasi yang dilakukan oleh ipin sangat-sangat tapi kali ini gak datang kedua kalinya udah ada di tim magic dan bersama dengan clamshot kali ini menumpangkan seorang ipin yang sudah berjalan mengitari land of dawn sebanyak 990.5 km oke dan di arah album land lihat adamnya pun masih bertahan melawan H.U.I.S. sesuai permintaan adam tapi lihat di arah album land jadi turret nomor 2 yang didapatkan onyik prodigy bahkan geek fame id sama sekali belum berhasil mendapatkan turret dan disana di belakang permainan dari geek fame ada barat sang dinosaur selucu imut mengambil poveus dipetokan menuju ke arah tembok mencoba diinjak kepalanya mencoba dihajat ada satu bajing yang overton belum dikeluarkan selenanya gak ada sama sekali disini gak salah kan kok gak ada selena coba ada selena bisa mati bisa kena ubur ubur ikan lele percaya gak kalau barat sama selena bisa ditumbangin walaupun dia udah tebal kayak gitu sakit bro bener cobain nih nanti tetep sakit tetep sakit garotnya soliternya tetep sakit tapi kita lihat tadi ada bangdugun kali ini mundur ke belakang setelah mendapatkan api-api cemburu dan asmara dari seorang esmur esmur ternyata esmur bener-bener bermain kupa boleh-boleh nih retri-nya siapa sih ke praksesko ini aku percinta penasaran tapi ternyata disana harley menumbangkan satu buah kagura dan bakar retributionnya diamannya oleh serahaya busa bukan kaleng sarden memang retributionnya dari seorang harley ini siapa dia ya kok gue yang penasaran saya busanya tapi ada sedikit sekarang gue liat dan sedikit operasi dapetin satu tapi number naipin masih ada tersangkut satu buah kucino yang tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh geekvm id oke sepertinya dari seorang babyu merelakan semua turret di arah tengah di arah depan semua kenangannya semua dia lupakan karena dia udah gak bisa defense lagi super minion sekarang super minion clear-nya pasti bakal lama banget bener udah pada gede-gede seperti badannya barat sekarang itu cukup besar juga dan ini membuat tim dari geekvm dipukul mundur sampai ke arah ini bitter-tarret mereka gak mau terlalu jabah untuk mencurig satu persatu kalau bisa yes bukan hanya itu saja barat 3 jepan bakal coba fokus lihat mountain shocker telah dibuka sama seorang babyu barat saya terlalu bener-bener birahi mencoba diambil gak dapetin seorang kagura masih ada flee depan sana ipin memberikan nemesh bersama dengan seorang adam berhasil mendapatkan seorang tama adam pun harus mundur ke arah belakang dan bahkan dua poin pun harus hilang dari para pemain dan simonik prodigy immortality-nya masih dimiliki SUW tapi ingin dikeluarkan menghilangkan satu bapoveus menuju ke arah seorang hayabusa hayabusa menjadi pilihan siapa didapatkan tersisa seorang diri hayabusa hayabusa tersisa seorang diri tak ada yang menemani di menit yang ke-11 ini bener-bener gak baik untuk konek prodigy mereka mendapatkan lord tapi ketika war terjadi 4 orang harus tumbang bahkan tidak ada yang tumbang dari teman-teman geekfame ID dan ini membuat mereka memiliki snowballing yang sangat-sangat baik tinggal mereka bagaimana menjaga momentum ini untuk bisa memenangkan pertandingan di game yang pertama alright 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 dan masih coba untuk menunggu momentum dari tim monik prodigy yang sudah memenangi pertandingan ini dari early game dia bener-bener harus bisa siap untuk membuat game inical red game melihatnya si ipin tiba-tiba dari atas jadi bawah sekarang untuk menunggu clearing minion dengan sangat cepat head-to-headnya berganti X-Borg harus melawan ipin di area bawah yes bukan hanya itu aja melihat pemainan dari tim Geek Fam ID mereka sudah mulai seperlahan-perlahan membalikan keadaan lihat Adamnya bakal one by one situation gak ada dominance gak ada si Alberta tapi lihat tamanya dibalikan keadaannya dipukul langsung ke arah belakang oleh seorang Dilan yang bukan Milea masih mau lebih Adam is coming mengejar Hayabusa ternyata Adam lebih objektif gaming Hayabusa menjadi pilihan dan ternyata locatan kali ini dari seorang Adam tidak berhasil baik dan bahkan Dilan terlalu benar-benar terlalu dalam pergerakannya dan membuat Milea kecewa untuk kali ini akhirnya Milea memilih mendapatkan seorang yang lain yang bisa diricintai sementara itu dari Ipin harus mundur ke arah belakang coba untuk menambah lagi nyawanya kalau tidak dia tidak akan bisa melakukan split push seperti yang biasa dilakukan sebagai Benedetta tapi 47 lagi detik menuju Lord yang kedua skor masih sama 12-12 dari point killnya tapi Onyek Prodisi masih diuntungkan dari segi network tentu saja dari item-item yang mereka miliki lebih baik di atas Geek Fam ID all right bukan-bukan main Geek Fam ID membuktikan kalau mereka bisa bertahan di saat posisi yang tidak baik sekalipun dan mereka memaksakan game ini ke arah late game sekali karena kalau gue lihat ya dari seorang kesel saya atau baby kali ini dia belum mendapatkan point kill sama sekali sama sekali belum mendapatkan point kill berbanding sedikit terbalik dengan tim Onyek Prodisi dari Geek Prex Test Pro sudah mendapatkan 1 point kill 6 asis oke dari asis mungkin banyakkan dari baby tapi emang dari jungler dua-duanya tidak menjadi striker utama mereka menjadi inisiator saja yang memberikan banyak asis dengan mountain shocker atau shadow kill yang bisa didapatkan full tank kan bener kan barat full tank itu sakit seperti yang udah gue bilang under belt sky guardian helmet emblemnya yang itu wah ini bakal jadi team fight ini bakal team fight ini bakal team fight ini bakal dibuka Ipin sudah mulai mendekat informasi telah diberikan mountain shocker baru dikeluarkan bentar lagi langsung ada Adam menuju ke arah belakang retribution nya diamankan oleh siapa? oleh satu buah Adam harus jadi aman nih lihat dia bakal dapetin satu buah ya Musa juga Lord tidak apa selain team kick main ini ini yang menjadi end untuk para pemain dari tim Sonic Prodigy satu moment saja meninggalkan membalikan keadaan what a happy comeback from Kingfame ID wipe out terwipe out juga dari temen-temen Sonic Prodigy kali ini langsung area mid menjadi sumber untuk keuangan dan juga sumber kemenangan bagi temen-temen Kingfame ID mereka gak akan menunggu lebih lama final blow dikeluarkan kali ini untuk clearing minion lebih cepat bahkan block miss juga diamankan base terakhir akan menjadi milik Kingfame ID lihat debutnya di depan sana dia gak peduli apapun yang terjadi gak apa-apa gak nge-kill tapi lihat satu suara satu nada satu otak satu momen membalikan semua keadaan yang dimiliki Lord Dick Prodigy